Lebaran ini arus mudik juga masih terpantau terjadi di sejumlah titik. Kami ajak Anda untuk memantaunya di sejumlah titik. Di gerbang tol Cikatama, Cirebon dan juga stasiun Senen, Jakarta. Kita ke Rizka terlebih dulu. Rizka, siang ini lebih banyak yang mudik atau balik ke Jakarta? Ya, Sylvie dan juga saudara, kalau kita lihat arus lalu lintas pada siang hari ini di gerbang tol Cikampek Utama. Masih ramai lancar di kedua arah. Namun kalau kita pantau memang ini masih lebih banyak kendaraan para pemudik yang akan mengarah ke tol Tras Jawa atau ke sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jawa Tengah ataupun ke Jawa Timur daripada jumlah pemudik yang sudah berupaya untuk melakukan arus balik kembali ke Jakarta. Karena kalau kita berbicara data hingga siang hari ini menurut informasi dari PT Jasa Marga juga mengatakan untuk jumlah kendaraan yang mengarah ke tol Tras Jawa ini masih lebih dari 500 pemudik yang masih melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah Jawa di hari kedua lebaran ini. Sedangkan kalau untuk para pemudik yang sudah berupaya balik ke Jakarta ini hanya sekitar 2.300 kendaraan saja. Namun menurut informasi terakhir yang kami dapatkan juga, Sylvie dan juga saudara, di hari kedua lebaran ini masih terdapat sedikit kepadatan atau kemacetan di beberapa titik. Salah satunya di kilometer 48 yang dimana kilometer 48 ini juga menjadi titik pertemuan para pemudik yang sebelumnya menggunakan tol layang Mbezat dan juga tol Jakarta Cikampek bawah. Sehingga kemacetan di kilometer 48 ini juga masih mengular hingga ke rest area 57. Nah nanti rencananya dari pihak PT Jasa Marga sendiri juga akan mulai menerapkan arus lalu lintas kontraflow mulai dari kilometer 47 hingga ke kilometer 61 secara situasional. Baik masih ramai di sana lalu bagaimana dengan jalur arteri tepatnya di Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon. Sudah ada rikan kami ramah di sana. Ramah dimana saja titik yang menjadi pusat kepadatan? Ya Silvi jika kami tadi menyisir dari kota Cirebon hingga titik saat ini kami melaporkan yaitu di Simpang Palimanan Kabupaten Cirebon Kepadatan terjadi dimulai dari Simpang Kedawung lalu berlanjut ke Simpang Trusmi Peleret lalu berlanjut di titik Simpang Palimanan. Di hari kedua lebaran ini Silvi kepadatan memang didominasi oleh kendaraan, roda dua, pemudik lokal dan juga warga masyarakat yang hendak melakukan kunjungan. Dan juga Silaturahmi ke kerabat dan juga saudara serta ke permainan atau ke kawasan wisata khususnya dari titik Palimanan ini mereka hendak menuju ke tempat kiri saya. Ke arah kiri saya adalah ke arah Kuningan dan juga Indramayu. Memang di sana banyak sekali tempat wisata maka itu kami tadi memantau banyak sekali kendaraan roda dua serta roda empat yang melaju ke kawasan Kuningan serta Indramayu serta masuk ke kawasan arteri Cirebon tempatnya ke kota Cirebon hingga Tegal atau hingga Jawa Tengah. Untuk hari ini saja atau hingga beberapa hari kebelakangan memang dari data dinas perhubungan 500 sampai 700 kendara roda dua melaju di kawasan arteri Cirebon per 15 perinja. Artinya memang masih banyak pemudik lokal yang berlalu-lalang dan juga melintas ke kawasan arteri Cirebon entah itu untuk berwisata ataupun untuk bersilaturahmi. Pos penjagaan sejauh ini masih terus didirikan dan juga terus disiagakan. Kami memantau hingga saat ini polisi TNI dan juga Sopo PP masih melakukan penjagaan khususnya di titik Simpang Palimanan. Sementara memang kendatipun masih banyak pemudik lokal yang melintasi kawasan arteri Cirebon. Kami juga memantau untuk ke arah kanan yaitu ke arah Jakarta dari titik Simpang Palimanan sudah ada beberapa pemudik yang memang melaju untuk masa arus balik. Kedatipun memang arus balik dari Simpang Palimanan ini di predisi masih terjadi pada tanggal 25 dan 26. Tapi sudah ada beberapa pemudik yang memang sudah menuju ke arah Jakarta. Mereka sebagian mengaku bahwa memilih mudik lebih awal. Maksud kami memilih balik lebih awal. Karena mereka ingin menghindari adanya kepadatan dan juga kebacatan nanti ketika arus balik. Serta mereka ingin merasakan bagaimana lebaran di perantauan. Maka itu memang dari kepolisian khususnya dari Polres Cirebon mengimbau kepada masyarakat yang memang sudah mulai melakukan arus balik dari Simpang Palimanan ini. Nanti ke arah Jakarta di kawasan arteri sudah ada beberapa titik res area yang disiapkan. Maka itu diimbau untuk bisa mengkondisikan kendaraannya serta kesehatannya memang jika sudah merasa lelah dan juga kurang enak badan bisa lebih dulu istirahat di res area yang disiapkan oleh pihak Polres Cirebon dan juga para setempat untuk bisa beristirahat terlebih dahulu. Silvi. Baik pantauan di jalur selatan, sebelumnya jalur utara lalu bagaimana dengan di ibu kota. Gelombang pemudik juga masih meninggalkan Jakarta. Sebelumnya ada cira di sana. Nah cira seberapa besar peningkatan penumpang di stasiun Senen. Masih padat Silvi dan juga saudara bukan oleh calon penumpang yang baru saja tiba dari kampung halaman ke ibu kota melainkan bagi calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik dengan kereta api jarak jauh khususnya di stasiun Pasar Senen. Yang mana terlihat di hari kedua momen lebaran hingga minggu siang ini masih dipadati oleh para calon pemudik yang akan menggunakan kereta. Mungkin sekarang sudah mulai terurai ya Silvia dan juga saudara. Namun tadi sekitar jam 10 atau jam setengah 11 itu sangat padatnya. Dimana tidak hanya antrian bagi para calon pemudik yang ingin memasukin peron ataupun yang duduk-duduk di kursi. Bahkan tadi banyak juga para pemudik yang duduk-duduk lesehan gitu ya di teras dari stasiun Pasar Senen ini. Karena dari data yang kami dapatkan untuk hari ini saja ada sekitar 23.700 calon penumpang yang akan berangkat. Tidak berbeda jauh dengan hari pertama lebaran ada sekitar 23.600 jadi perbandingannya ada 100 orang. Namun kalau secara keseluruhan untuk hari ini Daop 1 memberangkatkan sekitar 40.700 lebih. Calon penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api, stasiun Pasar Senen maupun juga dari Gambir. Nah tujuannya masih didominasi dengan kota-kota favorit seperti Yogyakarta, Solo, Blitar, Bandung, Cerebon, Surabaya hingga Malang. Dengan begitu tadi pihak dari Humas Daop 1 kereta api Jakarta menyebutkan bagi para calon penumpang yang memang akan melakukan perjalanan mudik untuk tidak datang terlalu lama dari jadwal keberangkatan karena bisa dilihat tumpukan dari para calon penumpang ini itu terus meningkat. Jadi disarankan untuk datang hamin 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Nah untuk calon pemudik yang berencana untuk membeli tiket belum sempat beli pada 45 hari sebelumnya, ini di loket kereta api atau di pasar stasiun Senen ini juga menyediakan hamin 3 sebelum perjalanan. Sementara demikian, Sylvia kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih teman-teman untuk pantauan jalur mudiknya. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih telah menonton!